Ini cerita temanku waktu perjalanan mudik Dia sudah 3 tahun tidak pulang kampung Setelah menikah memutuskan tinggal di Jakarta bersama suaminya Karena lantaran suaminya tugas di Jakarta Jadi, dia besok memutuskan untuk mudik menggunakan jalur darat Langkah dari Jakarta waktu sore Ketika memasuki waktu maghrib, mereka berhenti untuk beribadah Setelah selesai, mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya Karena perjalanan masih jauh Mereka pun berhenti sejenak untuk makan malam di warung pinggir jalan Setelah selesai, mereka mulai melanjutkan perjalanan lagi Setelah mereka telah sampai di alas roban pada pukul 10 malam Rasanya lelah sekali ingin mencari tempat penginapan Tapi di sepanjang perjalanan alas roban tidak ada hotel ataupun penginapan Di sepanjang perjalanan, yang mereka lihat hanyalah hutan kanan kiri Entah mengapa perut mereka mulai koncokan lagi padahal tadi kan udah makan Ludi berkata kepada suaminya Mas, kalau jumpa warung berhenti ya Aku lapar dan capek biar kita istirahat sebentar disitu Suaminya berkata Mana ada warung sepanjang jalan begini Jalanan sepi begini Lalu sang istri berkata Ya siapa tau ada Kita kan gak tau juga mas Kan kita udah 3 tahun juga gak ke lewat sini Tiba-tiba Dia melihat ada warung di pinggir jalan Dan keadaan warung tersebut ramai pembeli Ada mobil-mobil, kereta, parkir berjejer Eh mas, itu ada warung berhenti sebentar kita ya Uaminya berkata, oh iya ternyata udah ada warung ya disini Dulu sih belum ada warung sepanjang jalan alas organ ini Yaudah kita singgah ya Mereka pun singgah Ketika mereka ingin pesan makanan dan mereka memberi menu kanan pada kami Tapi anehnya tanpa sepatah kata pun Dan wajahnya hanya tertunduk Begitu nasi yang saya pesan sudah tiba Saya merasa ada yang aneh Orang-orang disini ramai Tapi kenapa hanya aku dan suamiku saja yang bersuara Mereka hanya makan saja Dan wajah-wajah mereka mengapa terlihat pucat-pucat semua Dalam hatiku berkata Dan aku pun memakan makanan yang telah kupesan Dan sontak saja Aku merasa mual Karena makanan yang bau anjir Aku pesan ayam penyet Tapi baunya bukan seperti ayam yang udah digoreng Tapi seperti ayam mentah Tapi wujudnya ayam sudah digoreng Dan temanku berkata dia tidak melanjutkan makanannya Dia juga merasakannya hal yang sama Kesama-sama merasakan hal yang aneh Mereka pun langsung membayar dan bergegas pergi dari warung itu Ketika mereka mau bayar Mata temanku itu tertuju pada ibu-ibu yang sedang masak Karena kayak dia memasak seperti orang melamun Matanya melirik ke atas Dan yang bikin dia lebih ramai Mbak-mbak menjaga kasirnya hanya menunduk ke bawah saja Dan tidak ada ucap basa-basi seperti Terima kasih sudah berkunjung Atau apalah gitu kan Ini tidak ada sama sekali Mereka pun melanjutkan perjalanan Mereka sekiranya udah beberapa meter dari warung tersebut Gak jauh lah Sekitar 5 meteran Suaminya melirik ke kaca spion Sotak saja suaminya tancap gas Dia pun panik Loh mas kok kayak terkejut gitu sih Sampai bawahnya kencang banget Kayak gini suaminya berkata Udah nanti mas ceritain ya Tunggu sampai rumah ibu Kata suaminya Mereka pun tiba di rumah Ibunya pukul 3 pagi Dan suaminya berkata Bahwasannya dia pas lihat spion Tadi warung tersebut tidak ada Malah yang suaminya lihat hanya lahutan-hutan dan mobil mobil Dan motor yang berjajar tadi yang mereka lihat ramai Itu ternyata tidak terlihat di kaca spion Jadi setelah suaminya menceritakan itu semua kepadanya Dia mulai merinding Dan ibunya berkata Biasanya yang jarang melintas di jalur alas roban Pasti dinampakkan warung gaib Jadi nanti ketika pulang mudik Ketika ada warung di jalur itu lagi Jangan pernah berhenti ya Lanjutkan saja perjalanan Dan sambil berdoa Insya Allah dilindungi Begitulah cerita horror ketika mereka melintas di alas roban guys Terima kasih